Salam sejahtera saudara sekalian, salam damai buat kita semua. Hikmat Tuhan pada hari ini menyapa kita dan seluruh umat dengan tema Kunci Kerajaan Sorga Matius pasal 16 ayat 19 menuliskan Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga Saudara-saudara ketika penginapan sudah tersedia untuk kita Namun kita belum mendapat kunci kamar Maka kita belum bisa tidur dengan nyaman di dalamnya Meskipun kita juga termasuk kelompok yang sama Yang akan menginap di penginapan tersebut Namun jika kita belum mendapatkan kunci kamar Kita tetap tidak bisa masuk Saudara-saudara Begitu banyak orang berupaya untuk menuju kerajaan sorga Bahkan dikatakan ada banyak jalan menuju ke sana Sebab kerajaan sorga memang telah disediakan untuk seluruh umat manusia Namun persoalannya Apakah kita sudah mendapatkan kunci? Kunci itu diberikan untuk setiap orang yang percaya Akan tanda kehadiran Allah yang sudah ada di tengah kita Sebagai jalan yang lurus Jalan kebenaran dan hidup Dia telah turun menjadi manusia Dan juga sebagai key person bagi kita semua Karena itu ikatkanlah diri kita pada hal-hal yang rohani Yang membangun iman Yang menyehatkan hati dan pikiran Dengan menyatakan cinta kasih Allah Semua itu akan terikat Baik di dunia maupun di sorga Namun jika kita melepaskan ikatan tersebut Maka kita pun akan terlepas Baik di dunia maupun di sorga Berbahagialah ketika kita telah mendapatkan kunci Kita akan berjalan di jalan yang lurus Di jalan kebenaran dan hidup Kita akan tenang untuk melakukan segala yang baik Dan kita akan masuk melewati pintu Yang telah disediakan Di dalam kerajaan sorga Amin Tuhan Allah memberkati kita semua Terima kasih telah menonton